assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my channel disangrifa balik lagi ya kita akan mengupdate sisi luar dari Jakarta International Stadium nah ini kita mulai dari arah gang 21 ya atau di atas tol Babah Alun dan ini tol Wiyoto Wiyono ya tol pada moro kita akan melihat kondisi sekitar di area tol nanti kita akan terbang perlahan ya menuju Jakarta International Stadium nah ini kondisi seperti ini ini yang ke arah Gunung Sehari ke Bandara ke Ancol ya dan sebaliknya ke arah Kelapa Gading Tanjung Priuk dan lainnya nah ini disampingnya ada empang ya dan danau cincin nah ini kita akan coba mulai terbang dari atas tol Oke kita lanjut kita terbang nah ini kondisi di tol ramai lancar ada sedikit kemacetan ya yang arah Kapuk atau Bandara Soekarno-Hatta nah itu sudah mulai kelihatannya lapangan Natih dan Jakarta International Stadium kita akan terus berterbang di atas tol ini ya nah ini sudah ada terlihat pemukiman-pemukiman area sekitar tol dan zona luar timur dari Jakarta Jakarta International Stadium nah ini rumput lapangan Natihnya terlihat sudah hijau dan sudah berpola kotak-kotak ya itu sudah terlihat garis-garisnya dan di sebelahnya itu ialah Hunian para pekerja operasional Jakarta International Stadium atau HPPO nah ini kita sedang melihat lapangan Natih 1 dan di sebelahnya lapangan Natih 2 kita akan terus terbang ke arah pintu air Saint Tiong ya yang ada di zona baratnya atau di zona barat lautnya Jakarta International Stadium nah ini kita mulai terbang ke arah pintu air Saint Tiong nah ini terlihat ya di area masuk Jakarta International Stadium yang khusus VVIP ya itu jalannya sudah dicor atau sudah ditinggikan pelebaran jalannya nanti kita akan balik lagi ke sana kita akan fokus ke arah Saint Tiong dulu nah ini untuk kondisi di bawahnya ini proyek tol Harbor Road 2 ini infonya nanti tol di atas tol ya dari para pekerja yang berada di sekitaran tol proyek Harbor Road 2 jadi tolnya agak tinggi yang tadi di pas tol yang berdekatan dengan HPPO atau KSB ya Kampung Sumbayam nah ini untuk kondisi terkini pademangan ya atau jembatan hitam dan kalinya kita akan bergeser lagi ke arah ram barat nah ini ram barat posisi ini gambar diambil setelah hujan ya jadi ada sedikit kotor atau gendangan sedikitnya nah ini untuk dari ITF yang sebelah ram barat nah disini sinyal susah ini hilang kendali ya tidak dapat sinyal ini di luar kendali kita tunggu sebentar dia dengan RTH ya return to home nah ini sudah mulai ketemu sinyal sudah masuk ya tapi masih susit nah ini masih hilang sinyal lagi dia masih balik kita akan coba tinggikan ya karena terbang jika jarak jauh harus lebih tinggi ya kalau lebih rendah terhalang banyak seperti gedung pohon-pohon dan lain-lain nah ini untuk kondisi yang tadi kita bilang akses masuk VVIP ya nah itu yang berwarna putih cor-coran itu sudah dicor ya jalanannya kita akan lihat nah ini kita zoom nah ini kita gambar diambil habis hujan ya jadi ada sedikit-sedikit gendangan-gendangan atau kotor nah itu jalanannya ya sudah dilebarkan sudah ditinjikan nah ada penambahan pelebaran jalan juga itu yang deket palang perlintasan pintu kereta api jadi nanti ini jalanan agak luas infonya seperti itu ya nah ini untuk rambarat ya akses menuju ke tribun-tribun-tribun yang ada di Jakarta International Stadium nah bisa terlihat juga ya itu samping kanan dan kirinya yang ke arah Sunter Permai sudah pelebaran jalan sudah mulai terlihat ya terus sampai arah Sunter sampai wilayah Sunter Agung ini sudah mulai terlihat pelebaran jalan nah ini sisi selatannya dari Jakarta International Stadium yaitu perkebunan warga sekitar jadi ada tanah infonya milik PT yang belum digarap atau belum digunakan jadi dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bertanam atau bercocok kebun ya nah ini pelebaran jalannya sudah sampai wilayah ini yang mendekati Universitas 17 Agustus 1945 ya nah ini kita akan balik lagi ke arah Jakarta International Stadium karena jangkauannya sudah jauh ya nah ini kondisi wilayah komplek rumahan Taman Sunter Agung ya kita akan melihat sedikit ke dalam rumput lapangan utama Jakarta International Stadium nah seperti ini nah ini atap buka tutupnya ini keadaan sedang dibuka ya karena biar sinar matahari masuk nah ini atapnya terbuat dari membran ATV ya tembus pandang nah ini untuk kondisi di lapang utama yang perworking itu ialah lampu growlake atau lampu sinar ultraviolet nah kita kembali ke proyek Toll Harbor Road 2 ya ini banyak alat berat yang sudah masuk dari beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu nah kita coba akan terbang rendah di wilayah Ex Perkampungan Bambu nah disini dulunya Ex Perkampungan Bambu yang akan dijadikan infonya untuk Toll Harbor Road 2 dan KRR ya kereta Rail District nanti ini Toll Harbor Road 2 sampai Solobone ya infonya pos polisi lewatin sedikit yang ke arah Tanjung Priuk keterminatan ini di bawah juga sedang ada proyek entah proyek apa ini disamping sutet berkata dengan rail kereta api ya nah ini kita akan zoom ada 4 lubang yang sudah dibuat nanti nanti kita cari info ya ini proyek apa ini berdekatan dengan sutet ya saluran udara tegangan tinggi nah ini sutetnya nah itu sebelah kiri kita itu yalah pintu air Solobone ya fungsinya untuk mengatur air yang dibuang ke laut ya jadi ketika danau cincin sudah meluap atau sudah sudah menampung nah ini fungsinya pintu air ini untuk memompai ya jadi dibuang ke laut agar tidak terjadi banjir di area sekitar Tanjung Priuk dan sekitarnya nah ini kondisi yang sudah dirapikan oleh para pekerja nah ini sudah ada cor ya jadi kemungkinan ini sementara jalan dibelokkan dulu dan ini ke arah PLTU nah ini jalan yang seducor nih kita akan perlahan melihat nah ini jelokannya ke arah PLTU nah ini untuk kondisi kantor kontraktor dari pekerja proyek Tol Haborot 2 nah ini untuk Kampung Sumbayam dan Jakarta Internasional Oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai kemudian dan tigi B nou Terima kasih telah menonton!